Penyidik Kejaksaan Tenggi Jawa Timur Senin sore menahan PNS Kes Bank Pol Kota Malang sebagai tersangka kasus korupsi kredit fiktif di Bank Jatim yang merugikan negara senilai 1,5 miliar rupiah. Setelah diperiksa selama 6 jam, Penyidik Kejaksaan Negeri Jawa Timur menahan tentri, membarko, dan tersangka kasus korupsi Bank Jatim Cabang Malang senilai 1,5 miliar rupiah di lapas wanita Malang pada Senin sore. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai bendahara keuangan di Dinas Kes Bank Pol Kota Malang ini ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang rekannya. Menurut Kasi Penkum Kejati Jatim, penahanan tersangka ini setelah penyidik mengantongi dua alat bukti serta ditemukannya kerugian negara dalam kasus kredit fiktif tersebut. Sebelumnya tersangka bersama dua orang rekannya membobol Bank Jatim Kota Malang dengan memasukkan data dan SK pengangkatan 23 pegawai ke Sebang Pol pada tahun 2014. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.